Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syutan Syahrir yang merupakan gulungan muda mendengar pengakuan bangsa Jepang melalui siaran radio luar negeri, BBC, British Broadcasting Corporation, bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Ini berita yang sangat penting, saya harus memberitahu yang lain. Bung, Bung! Ada apa pun sepertinya ada sekarang untuk bisa-bisa meribung duduk dulu. Bangsa Jepang saat ini sedang mengalami kekalahan. Ini adalah musik yang sangat penting untuk kita memproklamasikan bangsa ini. Setuju, setuju. Setelah melakukan perundingan, para gulungan muda memutuskan untuk menemui insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membicarakan terkait kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung, Bung! Silahkan duduk. Perihal apa yang ingin kalian sampaikan? Seperti ini, Bung. Pada saat ini, Jepang telah mengalami kekalahan. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kita tidak dapat berikir-ikir dalam mengambil keputusan, apalagi soal menyangkut negara ini. Tapi, Bung. Itu hak PPKI. Saya tidak berhak. Baiklah, kami permisi, Bung. Para gulungan muda dengan semangatnya yang berapi-api tidak menyerah begitu saja. Mereka berunding untuk mengamankan Soekarno dan Hatta agar terhindari dari pengaruh Jepang. Mari, Bung. Bung, ada yang harus ikut kami. Mengapa saya harus ikut Anda? Saya akan dibawa kemana. Bung, Bung. Ada apa yang ingin malam-malam? Mari ikut kami. Ini sudah menjadi keputusan para muda. Bung Karno, Hatta ternyata Anda di sini juga. Bolehkah saya menemui Soekarno dan Muhammad Hatta? Untuk apa? Tak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang. Mengapa? Karena kami gulungan muda telah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya dan Jamin, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Nyawa saya jaminannya. Baiklah, kalau begitu. Akhirnya, golongan muda menyetujui. Dan Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta dibawa oleh Subarjo menuju kediaman laksana Maida untuk melakukan perundingan mengenai penyusunan teks proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya catat. Adakah yang lain akan mengusulkan? Lanjutkan ya, Bung. Hal-hal yang mengenai pepindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam waktu yang sama dan tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta 17 Agustus 1945, wakil bangsa Indonesia. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Setuju. Kalau yang berkanda tangan di bawah ini, semua yang hadir. Lebih baik yang berkanda tangan di Naskah tersebut ialah Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia ini. Baiklah, jika ingin menjadi keputusan bersama. Kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, tanggal 17 adalah hari yang baik. Maka mari kita laksanakan pada hari Jumat ini. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi. Saya akan menjuruh Pak Mawati untuk menjahit bendera dan saya inti melik. Tolong ketikan Naskah ini. Baik, Bung. Siap melaksanakan. Apakah Anda memiliki kayu? Untuk menjahit bendera merah putih Ada suamiku, namun itu kain buka Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, tolong jahitkan kain tersebut Menjadi bendera Karena besok pagi ada proklamasi yang akan diagungkan Baiklah Betapa hatiku Tak kondilu Telah kubur Pahlawanku Selamat Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Pemerhikaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempu Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Abang Soekarno 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 Soekarno